Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengalami kecelakaan beruntun saat berada di tol Jombang. Kecelakaan tersebut melibatkan sejumlah mobil yang ada dalam rombongan yang akan menuju Jombang. Pada yang terluka dalam peristiwa ini, mobil mentan dan rombongan lainnya hanya mengalami kerusakan kecil. Seperti mobil plat RI37 yang dinaiki mentan mengalami kerusakan di bagian belakang, mobil ini mengalami ringsek ke dalam. Sedangkan di belakangnya, mobil plat merah lainnya mengalami kerusakan di bagian pemper depan, termasuk mobil lainnya juga rusak di bagian pemper depan. Kejadiannya sekitar 5 km sebelum keluar pintu tol tembelang Jombang. Siswanto, salah satu pengemudi dalam rombongan Menteri mengatakan, iring-iringan berangkat dari arah timur ke barat hendak ke Jombang. Paling depan mobil patroli dan pengawalan kemudian mobil apart RI37 yang ditumpangi mentan Syahrul Yassin Limpo. Mendada, ada bus yang memotong jalur di depan mobil menteri. Sepontan, sang sopir di depan menginjak rem mendada. Seluruh kendaraan di belakangnya kaget dan tidak mampu menginjak rem karena sudah terlalu dekat. Akibatnya terjadi kecelakaan mobil secara beruntun. Sebelum keluar tembelang. Sempat berdiri? Bus motor. Motor. Motor rombongan. Motor rombongan. Yang depan akhirnya berhubungan. Tidak ada. Ini paling paham yang tertinggi. Sopir apa? Alpadnya. Alpad. Terus kemudian juga ngerem. Wah, sudah ngerem. Ada kol. Mudah. Si Suwanto menambahkan tidak ada yang terluka dalam kecelakaan itu. Semua rombongan selamat dan tetap bisa melanjutkan agenda panen sorku manis di Desa Carangrejo, Kejamatan Kesamen, Jombang. Dari Jombang, Selvum Malimin melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.